Intro Welcome back to Sobat Ngacai Hari ini kita memiliki segmen baru Yaitu Sobat Ngacai Movie Score Dan juga Movie Review Gue akan membahas film-film yang sudah tayang Dan gue akan memberikan skornya Dan juga review sedikit kenapa gue memberikan skor tersebut Yang pertama yang akan gue bahas Ada film Detective Pikachu Beberapa tahun ini Game-game mulai diangkat live actionnya So Detective Pikachu Film Detective Pikachu ini gue kasih skor di Instagram Dengan nilai 8 dari 10 Yang pertama gue pengen bahas Di film Detective Pikachu ini Gue rasa film Detective Pikachu ini cukup menjawab Rasa keinginan para fans Pokemon Karena kota yang dibangun CGI yang dibuat untuk kota Pokemon berada Pokemon yang begitu banyak Itu bener-bener tersampaikan di film tersebut Dan kita seneng aja ngeliatnya gitu loh Yang kedua secara story Sama secara konflik Itu bagus banget dan untuk penyelesaian konfliknya lumayan bagus Nah yang kurangnya sebenarnya nuansa suara yang ada di film ini Jadi ketika ada dalam sebuah pertandingan atau pertempuran Malah gak kerasa itu sebuah pertempuran Karena suaranya gak hidup Yang berikutnya gue rasa film ini lebih dominasi di karakter-karakter Pokemon Dibandingkan pertarungan Pokemon yang sesungguhnya Serangan-serangan Pokemon itu ada malah untuk mengancam dan melawan Jadi bukan saling serang Ini diserang Ini dibalikin ini diserang Itu gue kadang ngerasanya gak ada tuh di film itu Pikachu yang pengen kita lihat bagaimana kekuatannya Dan juga karakter yang udah dibangun Gak keliatan serangannya di awal film Sampai di pertahanan film Hingga di terakhir baru dia menunjukkan Yang berikutnya ada film John Wick 3 Para belum Di Instagram gue memberikan nilai 8 dari 10 untuk film ini Karena bener-bener aksinya memukau Pecah banget Last conversation So many action di film ini Yang gue rasakan Selasa kayak main Mortal Kombat Banyak fatality dan brutality Banyak adegan-adegan fight yang seru Yang jarang dimanjakan oleh mata kita Dan muncul di film John Wick ini Untuk konfliknya yang dibangun dari John Wick 1 John Wick 2 John Wick 3 Ini cukup seru juga Nah yang kurangnya di film ini Adalah Banyak adegan-adegan yang seru Yang baru dianggap oleh mata kita Itu muncul di awal hingga pertengahan Malah kurang di akhir Kurang seru Bagi gue Gue malah bosen nontonnya Jadi kayak main PUBG di terakhirnya Tembak-tembakan doang Yang berikutnya Ada aktor Indonesia Yaitu Kang Yayan Sama salah satu aktor yang juga main di film The Raid 2 Yang ngelawan Eko Wise ya Mereka mendapatkan spot Menjadi lawan yang cukup GG Tidak hanya itu Dia juga mendapatkan spot Untuk berbicara bahasa Indonesia Hanya saja Ketika mereka mulai bertarung Gue ngerasa Para pemeran The Raid 2 ini Di film itu Nggak menampilkan suasana yang baru Malah kayak membawa The Raid 2 Di film John Wick Mungkin Kalau gue rasa Cara pengambilan gambar Dan koreografinya Karena kita Semua mungkin nonton film The Raid 1 The Raid 2 Jadinya Ngeliat adegan Pemain Indonesia Yang berada Di akhir film ini Menuju konklusi Malah Biasa aja Kalau gue sih ngerasa biasa aja Nggak bilang jelek Jadi di guanya Nggak surprise lagi Seperti itu Berikutnya ada serial TV Yaitu Agent of Shield Season 1 Gue mulai membahas serial-serial TV Marvel DC juga Gue memberikan skor 8 dari 10 Menurut gue Gue melihat series Yang dimana Nyambung dengan timeline Film Marvel yang ada di MCU Dan ini Menurut gue Satu poin kelebihan Yang bagus banget Nah yang berikutnya Kita menemukan aktor Di film MCU Yang juga muncul di Agent of Shield Yang pertama Phil Coulson Dan juga Nick Fury Yang main di 2 episode Untuk Agent of Shield Dan itu menurut gue Oke untuk ngebangun Series yang baru Yang kurang menurut gue Karena Shield ini kan merupakan Agen rahasia Sedangkan Marvel Dan MCU itu kan Penuh dengan Orang yang memiliki Kekuatan super Jadi kita harus Membiasakan diri Dari yang kekuatan super Jadi manusia yang memiliki Kemampuan sebagai Agen rahasia Yang ingin menyelamatkan dunia Sedangkan musuhnya Cukup powerful Nah key point Yang pengen gue kasih Di film ini Kalau buat kalian yang belum nonton Ada Asgardian Jadi kita Kedatangan tamu lagi Yang ada di MCU Yaitu si Lady Sif Yang mencoba Menyelamatkan dunia Untuk memburu Asgardian Yang ada di bumi Seperti itu Yang kedua Enemy yang ada di Film Agent of Shield 1 Yaitu ada Extremis AIM Yang ada di Iron Man 3 Cyber Attack Yang ketiga adalah Hydra Berikutnya Yang ketiga Project yang ada di film ini Yaitu adalah Project Centipide Atau Project Lipan Yang dikembangkan oleh Salah satu musuhnya Yang ada disini Yang membuat orang menjadi Super Power Terus yang Kedua Ada Tahiti Itu adalah project Yang memberikan alasan Kenapa Phil Coulson Masih bisa hidup Setelah Ditusuk oleh Loki Di Avengers Yang ketiga adalah Deadlock Kalian bisa mengetahui Deadlock dari awal Bagaimana Deadlock dibentuk Dan siapa Deadlock Itu sebenarnya Di Agent of Shield 1 Film ini Yang bertemakan Rise of Shield Shieldnya lagi jahe-jayenya Terus Dihancurkan Karena diantara Agen ini Yang sudah diceritakan Bagai keluarga Yang udah Menyelanjurkan misi Ternyata ada Salah satu Agen Hydra Sehingga Shield bisa hancur Disini Namun Nanti di endingnya Shield bisa balik lagi Dan salah satu Karakter yang membantu Shield bisa balik lagi Selain Nick Fury Yang ada MCU Adalah Maria Hill Jadi Itu adalah salah satu Hint yang gue kasih tau Kalau kalian belum nonton Agent of Shield Dan kenapa Kalian harus nonton Agent of Shield Season 1 So itu dia Tentang Sobat Ngacai Movie Score Dan juga review Buat kalian Yang ingin berkomentar Atau request Film apa yang pengen Gue review Kalian bisa Request di kolom komentar Thank you semuanya See you di next video Bye 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 bye